Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Selasa 17 Januari 2023, Pekan Biasa yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 2, ayat 23 sampai dengan ayat 28. Pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang barisi kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Jawabnya kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, Waktu abiatar menjabat sebagai imam besar, Lalu makan roti sajian itu, Yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia, Dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Ada banyak yang melihat aturan hanya sebagai aturan atau hukum semata. Namun ada pula yang melihat aturan atau hukum sebagai sarana Untuk memelihara hidup, Jalan untuk menata berbagai naluri tidak teratur. Dan jalan untuk menciptakan keharmonisan, Dalam kebersamaan. Bagi orang Farisi, Hukum adalah hukum. Sehingga bila ada yang tidak selaras hukum, Maka ia atau mereka harus dihukum. Namun bagi Yesus, Hukum merupakan sarana menata hidup, Supaya menjadi lebih manusiawi. Hukum termasuk hukum sabat ada untuk menyelamatkan, Bukan untuk membinasahkan. Hari ini kita memperingati Santo Antonius, Seorang Abas. Ia seorang yang tergerak hatinya, Untuk menjadi petapa ulung, Karena didorong oleh seruan Injil ini. Jikalau engkau tidak sempurna, Pergilah, Juallah segala milikmu, Dan berikanlah kepada orang-orang miskin, Maka engkau akan peroleh harta di syurga. Kemudian datanglah kemari, Dan ikutilah aku. Hal ini merupakan panggilan untuk diri sendiri, Untuk keselamatan diri sendiri. Namun dengan tidak mengabehkan orang lain, Santo Antonius mampu mengalahkan berbagai kudaan, Karena ia dekat dengan Tuhan. Melalui kuasa dan doa yang ketat. Aturan doa diterapkan dengan ketat, Supaya banyak jiwa selamat. Tidak seperti orang parisi, Yang hanya mengedepankan aturan sabat, Namun kehilangan makna terdalam dari sabat itu, Yaitu keselamatan manusia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bantulah kami, Untuk mengikuti aturanmu, Dengan penuh kedisiplinan, Sebagaimana diteladankan oleh Santo Antonius. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya, Di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali, Di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.